Ini Kang Waido7 mendapatkan hadiah hariannya itu malah lebih 5 ya jadi min 5 disini cuy kita dapet 8 Yes oke ya di video gue kali ini gue akan memberikan informasi kepada kalian bagaimana cara mendapatkan lebih dari 3 warrior box dalam 1 hari Yes oke ya halo temen-temen kembali lagi sama gue Kang di channel Kang Waido7 oke bete-bete thanks banget seperti biasa buat kalian yang masih stay yaks gitu And always stay tuned di my news video dan channel gue kalian semua memang nantul mantap jiwa ya Oke di video gue kali ini sesuai dengan judul dan thumbnail aja ya oke misi activity kita klaim-klaim dulu ya misi receh Disini gue akan memberikan tips and trick bagaimana cara mendapatkan lebih dari 3 warrior box dalam 1 hari cuy ya Oke ini buktinya cuy ya kita buka ya menunya menu elite pass nya Tuh jadi disini gue udah dapet 8 ya di hari ini sampai hadiah hariannya itu tulisannya min 5 ya min 5 per 3 ya karena memang limitnya itu 3 ya dan gue mendapatkan 8 warrior box ya di hari ini Dan bagaimana caranya oke ya nanti gue akan kasih tau Sebelumnya gue mau penuhi dulu request kalian banyak banget yang request untuk bikin gameplay dari mode patah blade ini cuy Bang gimana tips and trick nya bang bikin gameplay dong untuk mode patah blade ini gimana cara ngalahin si guardian samurai nya biar cepet mati gitu ya Oke oke gua penuhin disini ya oke loading ya lama abad deh Ini btw incubator keren juga ya ceweknya tuh topengnya ya klinci tapi malah ke anbu ya kece parah memang ya Oke ya kita udah masuk ke dalam gamenya belum Kok lama abad cuy ya Oke ya kita udah masuk ke dalam gamenya ya oke kita bakal langsung saja ya di ontrog gue aing ya Oke si ininya si guardian samurai nya nah mundur sekarang ini bukan tempat bagi yang lemah bacotmu ya Oke kita buktikan saja siapa yang lemah Tembak langsung headshot nah oke piling gua bagus juga cuy ya Oke seperti di mode zombie dead uprising ya membunuh musuh offline ya kayak si guardian samurai terus kayak krauser dead uprising Itu gampang banget cuy ya kalian tinggal arahin aja ya ke kepalanya kepalanya biar headshot dan dapet damage yang tinggi gitu ya Oke tembak kepalanya dan ini gua pakai kontrol tiga jari ya disini Jadi disini gua lebih luas ya untuk mengarahkan arah tembakannya gitu cuy Kayak tembak 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 manja aja Waduh aduh ampun wow kirain muka gua ya gua tabok juga lu Bam oke dan ini ya fungsi dari revival tower juga banyak yang nanya sama gua ya Revival tower ini aduh kena juga cuy ya Mempunyai dua fungsi ya fungsi yang pertama adalah kena lagi boy Adalah untuk ngeheal ya untuk ngeheal ya untuk nambah darah Tuh darahnya nambah ya 20 dalam 1 detik ya 20 HP ya tuh hot point dalam 1 detik gitu cuy Dan fungsi kedua dari revival tower ini ya apabila kalian mengaktifkan revival tower ini sebelum Si boss zombie samurai nge-ulti nanti ya akan ada area biru yang ngelindungin kalian dari ulti Boss Guardian Samurai ini gitu cuy ya karena bahaya banget ya Ulti dari Boss Guardian Samurai ini bisa membuat lu mati dalam 1 kali ulti cuy ya Jadi apabila nanti nah ini udah area merah cuy nanti bakal udah cepet ya Nah dia nge-ulti cuy oke gua agak takut ya oke tembakin aja dulu slow Kabur juga ya Kangway 27 ya Kayak tembak palanya gampang banget cuy tuh kan ya muncul area birunya karena kita mengaktifkan Si revival tower ini sebelum boss zombie Boss zombie Boss Guardian Samurai ini nge-ulti gitu cuy ya Dan kalo lu ngaktifin revival tower setelah si boss guardian Samurai ini nge-ulti itu gak bisa cuy ya Gak bakal nyala-nyala nanti si revival towernya Dan kalo si revival tower gak nyala satupun dan kalian sama tim gak bisa berlindung Oke ya tembakin palanya Nanti temen seti mati gitu ya semuanya dan lu ngulang game dari awal lagi Kan gak lucu ya Kayak tembak-tembak manja cuy Aduh Aduh sakit juga boy Lumayan ya Oke dan disini gua gak MPP ya Karena gua disini main sambil ngomong jadi agak gimans gitu ya Oke seperti biasa tembak palanya lagi cuy Oke terus arahin palanya bang Palanya bang palanya bang Aduh ngebug ya Ngebug ngebug ya Nge-lag tadi ya Oh 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 iya ya Disini gua mau memberikan informasi kepada kalian apabila si guardian Boss ini ya Guardian Samurai ini Darnya itu udah Dua kali ya Udah dua Lapis ya Dia bakal ngeluarin jurus yang membuat Revival tower ini hancur ya Jadi kalian sama temen tim gitu ya Harus segera membunuh si boss guardian samurai ini ya Pas dia nunduk Kalian ya satu squad Arahin palanya ya biar Si boss guardian samurai ini cepet matinya gitu cuy ya Oke kita tembak-tembak lagi ya Oke ya Sudah selesai Nah itu mungkin ya Nah itu mungkin ya untuk tips and trick gameplay Patabletnya Sekarang kita masuk ke tips and trick Bagaimana cara mendapatkan lebih dari 3 warrior box dalam satu hari gitu ya Ya langsung saja disini Kangway 27 sudah memiliki 8 ini ya warrior box ya Kita akan coba ya buka warrior box ini langsung aja ya 8 Bakal dapet topeng samurai kah Karena ya hoki-hokian cuy Oke gak dapet ya Iya oke masih gak dapet Aduh Tolong Garena please ya Gua suka loh topeng samurai ini Oke gak dapet juga cuy Gak dapet pula ya ini Oke gak dapet pula cuy Gimana Aduh gak dapet cuy ya Gak dapet topeng samurai nya Oke langsung saja gua jelaskan ya disini Bagaimana cara mendapatkan warrior box lebih dari 3 dalam satu hari ya Gampang banget cuy caranya Kalian tinggal main mode patablet ini dari jam 4 pagi sampai jam 6 pagi gitu cuy Jadi kalian spam ya di jam yang gua informasikan tersebut Untuk mendapatkan lebih dari 3 warrior box ya Tadi gua sampai min 5 ya Karena gua mendapatkan hari ini tuh 8 warrior box gitu cuy Oke ya Oke ya Oke ya Oke ya Oke ya Oke ya Oke halo temen-temen gitu Bagi lagi sama gua Kang di channel Kang Y27 Oke itu ya di my news video gua kali ini BTW seperti biasa Thanks banget buat kalian yang masih stay yaks gitu ya And always stay tune di my news video dan channel gua Kalian semua memang mantul mantap jiwa oke Kita claim-claim dulu ya Lumayan Oke sesuai dengan judul dan thumbnail aja Jadi disini gua ingin membagikan bagaimana cara Mendapatkan gitu ya Membagikan informasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih